Dan memirsa sebanyak 18 bank syariah akan melakukan penanda tanganan kesepakatan minimaster repo agreement syariah yang dilakukan hari ini. MOU merupakan sarana bagi perbankan syariah untuk mendapatkan keringanan likuiditas melalui repurchase agreement atau repo syariah di pasar uang antar bank. Repo syariah akan menjadi salah satu instrumen dalam pasar uang syariah. Menurut Ketua Indonesia Islamic Global Market Association Ahmad Badawi, suku pemerintah maupun korporasi dapat diperjual belikan antar bank dengan tenor maksimal satu tahun. Dengan bunga yang rendah, perbankan syariah diakini bisa lebih mandiri secara likuiditas tanpa harus membebani bank induknya. Semua bank syariah maupun yang memiliki unit usaha syariah dipastikan berpartisipasi dalam MOU ini kecuali BCA dan juga Danamon. Namun transaksi repo syariah terbuka juga bagi bank konvensional. Dengan tambahan instrumen likuiditas ya, jadi bank syariah itu lebih leluasa dalam pengelolaan likuiditasnya sehingga pertumbuhan pembiayaan itu bisa dikawal dengan baik gitu ya. Jangan sampai pembiayaannya itu jumlah cepat, ternyata bisa mismatch gitu ya. Nah ini yang bahaya, makanya dengan adanya tambahan repo syariah ini kita bisa lebih memintin gitu ya, bisa yakin bahwa ini tuh aman.